selamat menikmati teman-teman di video kali ini saya akan olah daging sapi kurban, kemarin saya dapat sapi kurban 3-4 kilo, akan saya buat bikin gula nah dagingnya sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong seperti ini sudah dipotong-potong seperti ini dan disini sudah saya siapkan garamnya marica gula pasir dan ada santan kental dan ada daun jeruk daun salam, daun kunyit dan disini bumbunya sudah saya blender nanti untuk resep lengkapnya saya sudah tulis di kolom deskripsi oke teman-teman akan saya campur dengan kentang kentangnya sudah saya goreng dipotong seperti ini bikin gula daging sapi, oke teman-teman kita panaskan dulu untuk minyaknya kita nyalakan kompornya nah teman-teman kita tumis dulu bumbunya yang telah saya haluskan sampai harum kemudian daun salam, daun jeruk, daun kunyit kita masukin semuanya biar tambah wangi dan sedap kita tambahkan mericanya olahan daging sapi kurban dibuat gule kemudian masukin dagingnya kita aduk dulu sampai merata dengan bumbu tambahkan garam kemudian kita tuangkan santan encernya kita aduk biarkan dagingnya digodong dulu biar sampai betul-betul lempuk loh wanginya ini santan kentalnya kita aduk-aduk ini sangat mantep kemudian kita masukin gula pasirnya jangan lupa dikoreksi rasa ini gulanya sangat enak sekali harumnya oke teman-teman bulenya sudah matang kita tambahkan kentang yang telah digoreng ini sangat lejat sekali harumnya selamat menonton dan selamat mencoba teman-teman olahan gulai daging sapi kurban yang sangat lejat dan harum terima kasih yang telah menonton video ini jangan lupa di like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman gulai daging kurban sudah siap disajikan selamat menikmati